Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Woh Qingping, warga negara Hong Kong pemilik 800 kg lebih sabu senilai triliunan rupiah. Kuasa hukum terdakwa langsung menyatakan banding atas putusan hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diketuai oleh Hakim Arifin menjatuhkan fonis hukuman mati bagi Woh Qingping dan denda 1 miliar rupiah. Majelis Hakim menyatakan Woh Qingping terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 800 kg lebih. Majelis Hakim menyatakan tidak ada hal meringankan bagi terdakwa dalam kasus ini. Sindikat narkoba besar jaringan Woh Qingping ini melibatkan 4 warga negara Hong Kong, 1 warga negara Malaysia, dan 4 WNI. Sebelumnya di tempat yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menjatuhkan hukuman mati kepada Ahmad Salim Widjaya. Ahmad Salim Widjaya merupakan tangan kanan Woh Qingping. Sementara kaki tangannya yang lain dijatuhi hukuman paling tinggi, 20 tahun penjara. Penyeludupan 840 kg sabu dari Sindikat Internasional di Guangzhou, China ke Indonesia oleh kelompok Woh Qingping digagalkan badan narkotika nasional di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Januari lalu. Penangkapan narkotika hingga triunan rupiah ini menjadi penangkapan terbesar se-Asia. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media